Intro Kami akan membacakan satu lagi pertanyaan dari media sosial Datang dari Warsilah di Probolingo Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Anak saya sangat bandel Sekarang usianya 20 tahun Ketika kecil dia soleh Namun sekarang begitu bandel Saya pernah minta petunjuk Kepada seorang ustad Dia menyuruh meminumkan air seni saya Dicampur kopi untuk anak saya Saya lakukan itu Dan ternyata anak saya masih tetap bandel Apakah saya musyrik Buya Bagaimana solusi untuk saya Buya Nah ini salah alamat Anaknya bandel dibawa ke dukun Kasih air kencing Haram Kalau syirik tidak Kalau itu dukun bisa jadi Anda masuk wilayah syirik Atau paling tidak dosa gede Karena Anda datang kepada seorang dukun Kalau kiai dan ustad tidak mungkin nyuruh minum air kencing Paling minum air teh Minum air kencing Ubat dari mana ini Haram hukumnya Tidak boleh Tidak boleh Biarpun katanya dia adalah Kiai yang jubahnya lebih gede Dan dia yang saya pakai Tetap tidak boleh Air kencing Menjijikan Kotor Diminum Sambur kopi lagi Makanya tambah bandel Baik Tidak diperkenankan Dan hukumnya haram Tidak Anda tidak melakukan kesyirikan Insyaallah Apalagi Anda waktu itu juga tidak mengerti Dan saat ini pun Anda sadar Sampai Anda bertanya Berarti Anda orang baik Anda jelas lebih baik Daripada yang ngasih kencing Yang ngasih kencing Anda tidak ngerti Dikasih air kencing Anda tidak ngerti Disuruh ngasih air kencing Anak Anda Sekarang Anda tobat Anak Anda perlu diantarkan kepada ulama Orang soleh Titipkan ke pondok Nanti insyaallah menjadi orang baik Kalau Anda sudah kewalahan ngurusi dia Jangan sok Bisa nyelesaikan masalah Titipkan kepada orang soleh ya Bukan dukun lagi ya Titipkan kepada orang soleh Orang yang baik Insyaallah Beliau-beliau akan berdiri putra Anda Dan apa yang Anda lakukan Tidak syirik Dan selama ini Pertanyaan tadi ada panjang Tidak syirik Tidak syirik Insyaallah Hanya ya dosa Dosa Kemudian semoga Allah mengampuni Dan jangan diulang lelaki lah Gitu saja insyaallah Wallahu'ala Bisa Tidak syirik Tidak syirik Tidak syirik Tidak syirik